Intro Hai Pemisi Youtube Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Ngapa? Ngobrol Asik Bareng Pakar Seperti biasa kita akan Berbicara mengenai Musik dan film sesuai dengan channel ini Dan kali ini saya Kedatangan tamu dari Kabupaten Bogor Bapak Ipan Derajat Ketua Karangteruna Kabupaten Bogor Dan di sebelahnya Bapak Medi Susanto Halo, pemisah Youtube Orang-orang banyak sudah tidak asing lagi ya Ketua Karangteruna Kecamatan Yang udah pilih itu apa? Torwil Beliau Torwil Yagima juga Ini karirnya melesat ya Teman-teman Youtuber yang Luar biasa Kedepan dia akan menjadi Dewan Dewan Masjid Dan kita doakan juga ya Bang Irfan Derajat ini Karena rencana ada Bogor Barat ya Kita udah rencanakan sih Bang Irfan ini akan menjadi Wakil Bupati Bogor Barat Ini doa bersama ya Amin, amin Teman-teman Kenapa saya kedatangan Bang Irfan? Karena Rencana Karangteruna akan membuat sebuah festival film Ini keren banget idenya Festival film Bogor Kita gak akan kalah dengan Bandung Di Bandung kan ada festival film Bandung Nah kalau festival film Bandung kan Itu kan menilai film-film nasional Nah yang akan gagas ini kan Festival film Bogor itu menilai film-film orang Bogor Karena kita punya 40 kecamatan Berarti 40 film satu tahun Kita nilai dan kita Apa? Juara-juaranya kita tentukan Seperti itu kan Oh iya Hari ini kita mendapat kabar Bupati kita sedang Kena Apa namanya? Covid ya? Covid Covid-19 Mudah-mudahan cepat sembuh Amin Dan mudah-mudahan bisa beraktifitas kembali Untuk kebupaten Bogor Amin Oke Pak Irfan Festival film Bogor itu gimana? Kemarin kan kita sama bicara-bicarakan ya Bahwa festival film Bogor itu Melalui daerah karya karuna ya Jadi setiap orang-orang kecamatan Membuat film baru kita Apa? Festival kan Jadi itu kan Rencananya Sebesar apa yang akan kita bikin? Ya sebetulnya Ini sih terinspirasi dari Teman-teman karakter desa Juga suka pada bikin-bikin film-film pendek Ya Sering juga bikin film-film pendek Saya lihat Sudah banyak sebetulnya Dari mulai teman-teman karakter Cidomo Karanikampea 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 Sangat bagus Spiritnya anak muda Yang ingin bagaimana mereka Mengespresikan Ya Mengkreasikan Mengkreasikan Segala macam ide dan gagasannya Dalam bentuk film-film pendek Dan ini perlu kita apresiasi Harus Diwadahi menurut saya gitu kan Harus Sehingga Kita wacangakan lah Di 2021 Mudah-mudahan kita bisa laksanakan Di Kebetulan nanti ini Kami sudah Sudah masuk di dalam program resmi Pengen Bogor Ada namanya Bulan Bakti Karang Taruna Bulan Bakti Karang Taruna Bulan Bakti Karang Taruna Di tanggal 26 September itu Sudah menjadi agendan resmi Pemerintah Kabupaten Bogor Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan Pendilaian Pelaksanaan program Amin Itu Apa namanya Festival Film Bogor itu Festival Film Bogor Jadi kita punya icon ya Punya icon Apalagi sekarang Kalau kita korelasikan Dengan program bupati yang Program Spot and Tourism Pancakarsa itu ya Pancakarsa itu Nah Kita akan menjual betul Bagaimana film-film itu Mengeksplore keindahan-keindahan alam Kabupaten Bogor Itu dia Nah Ini sebetulnya bisa nih Prolaborasi Antara dinas pariwisata Misalnya ya Terus dinas-dinas terkait Dengan Kerang Taruna Atau pemuda-pemuda desa Atau bukan hanya Kerang Taruna Semua organisasi pemudaan Semua lembaga itu Berhak untuk membuat film-film Dan kita kelompakan di kita Itu mantap Dan ini support Sangat masuk akal Pergerakan Kabupaten Bogor Ini dimulai dari Karang Taruna Karena disitulah Pemuda untuk Apa Pemimpin masa depan Nah untuk Kau Rili Mas sendiri Berapa kecamatan Pak Gamedi Kita Belajar dari pengalaman ya Pak Gervan Pak Ule Belajar pengalaman dari Kegiatan-kegiatan yang pernah kita Asalakan Ketika di Kecamatan Banu Panjang Festival Film Pendek Dan ternyata itu sukses Festival Film Pendek Bahkan ada dari Jakarta Dari mana ya Bahkan dari Jakarta Dari Pangerang Kemudian dari Bokasi Ikut daftar juga ke Festival Film Pendek Dan ini Kalau menurut saya Ini sebuah apa ya Sebuah modal ya Sebuah modal Dan saya sempat Mendiskusikannya hal ini Kepada Kang Gervan Selaku Ketua Karantor Kabupaten Bogor Terkait masalah Itu tadi Festival Film Bogor ini Nah justru ini Kesempatan Itu tadi Untuk mengekspresikan Para pemuda-pemudi Sekabupaten Bogor ini Karena ada 40 kecamatan Dan mudah-mudahan Kota Bogor ini menjadi Kota kesenian ya Kota budaya ya Kota budaya Kota kesenian Oke teman-teman Sebelum kita lanjutkan Kita lihat dulu deh Apa Film-film yang pernah digarap oleh Anak-anak Kabupaten Bogor ya Silahkan Kenapa Istri saya sampai Yang ketik banget Astagfirman Sampai Joko Tadi itu Suntikan obat pak Bukan suntikan mati Tapi kenapa Istri saya mati Itu karena Bapak telah membawa Istri dibatang ke dokter Sehingga Telah bapak Untuk ditahani Enggir Sampai Dasar pembunuh 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 Sampai pak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu? 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 Kamu apa? Apa ini? Kata dokter itu, Ibu meninggal bukan karena dia, tapi karena Bapak telat bawa Ibu ke dokter. Yang benar yang mana ya? Pakar Rabe? Ya. Nah ini kembali lagi ke film, Pak Irvan ya. Saya sangat mendukung sekali karena Bogor itu harus punya ikon yang bisa dikenal oleh masyarakat banyak, se-Indonesia kalau bisa. Apalagi saya juga mendukung banget kalau Bogor ini menjadi kota kesenian, kota budaya. Dengan dinas budaya dan perusahaan ya, yang sekarang sedang digalakan oleh Bupati dan sudah terasa pergerakannya. Nah, apalagi dibantu oleh Karang Taruna dengan festival film Bogor ini. Wah ini lebih akan mantep lagi. Apa proyeksi ke depan Pak Irvan dengan kondisi, apa proyeksi kita mau bikin festival film Bogor itu? Ya, saya rencanakan memang kita nanti ya, di 2021 yang berapa bisa bisa kita lakukan gitu, ya bagaimana kita akan sosialisikan. Sebetulnya bukan hanya ke Karang Taruna, saya rencanakan nih. Jadi saya rencanakan bahkan kalau perlu dengan KMPI, dengan semua, bahkan bisa jadi kita buat, ada kelas-kelas nih, jadi ada kelas pelajar, ada kelas umum, kan gitu. Organisasi. Organisasi dan sebagainya, kita perlu ini. Kalau perlu kita perebutkan piala Bukati Bogor. Bukati Bogor harus itu. Bukati Bogor adalah nangka festival film Bogor ini. Nah, saya lihat Bogor dengan segala macam kelebihan kehidupan alamnya, sejarahnya, dan sebagainya, yang ini bisa di eksplor. Sebetulnya menjadi ide-ide buat teman-teman membuat film-film sesuai dengan kondisi lokal alamnya kah, atau sesuai dengan kondisi kemasyarakatannya kah, atau apapun. Wisatanya. Wisatanya dan sebagainya. Yang maksud saya, ini bisa perlu kita jual ke nasional. Nasional gitu kan. Nah, ini saya yakin lah, di Bogor ini banyak potensi-potensi besar di Kabupaten Bogor. Yang ini bisa mudah-mudah, awal mungkin tidak terlalu maksimal, tapi berarti dosa-dosa bisa menjadi pemain-pemain film profesional. Dan harus banyak muncul dan bermunculan di Kabupaten Bogor. Kalau anak-anak budak ke depan, artisnya dari Bogor, musiknya dari Bogor. Seperti Bandung lah ya. Sepakat. Bandung itu kan terkenal banget tuh. Apa-apa yang dikeluarkan ke sini dari Bandung kayaknya hebat gitu. Padahal Bogor mampu. Mampu. Saya yakin mampu. Mampu. Apalagi kalau masalah uang, Bogor sih banyak loh. Banyak banget. Banyak banget sebenarnya. Tinggal bersatu saja. Jadi Bupati juga gak usah pusing-pusing. Tinggal goodwill yang bisa dikeluarkan oleh pemikang kebijakan. Bagaimana agar ini bisa terwujud. Kayaknya sih kita perlu ketemu Bupati nih. Bupati ya nanti ya. Setelah COVID pulang lah ya. Cuman rasanya pulangnya kapan nih si Corona ini. Kalau Pak Medi sendiri gimana Pak Medi tangkapannya? Yang pasti sih dengan situasi kondisi bangsa kita saat ini. Pak Tede, Pak Gifan ya. Dengan situasi COVID saat ini memang banyak program-program yang terhambat ya. Di Kabupaten ini. Banyak terkait Corona ini. Tapi jangan terlalu nyalain Corona juga. Tapi jangan. Dampaknya. Jadi program-program yang harusnya kita serahkan. Saya pun tergabung sama di Kabupaten juga. Berhubung ada dampak seperti ini. COVID-nya. Akhirnya program-program yang lain tidak berjalan. Akhirnya kita alihkan ke bantuan sosial. Karena emang sekarang kita sedang serius ke bantuan rakyat untuk itu ya. Semangat. Semangat itu ya. Kalau saya sih optimis. Soalnya dengan adanya festival film Bogor ini. Yang nanti seolah akan diinggalkan oleh orang-orang Kabupaten Bogor. Ini bisa menambah apa ya? Destinas. Apa menambah? Unggulan Kabupaten Bogor ya. Unggulan Kabupaten Bogor dengan fotonya support segera terus begitu. Pertama itu kemudian Kabupaten Bogor ingin menjadi Kabupaten yang termaju. Nyaman dan berada. Dan berada apa. Kabupaten yang termaju ini berarti kan harus ada juga kelebihannya. Salah satunya di sisi asukil misalnya. Dan biasanya kalau sebuah daerah sudah beradab berarti kan aman. Kalau orang beradab itu kan dipinta sumbangan juga pasti ngasih kan. Terima kasih telah menonton.